Pemindahan kaki ini kegas, ini kan ada jeda kawan, ini kan ada jeda, kosong, ada kekosongan disini, yang jelas pada waktu kekosongan itu pastikan posisi mesin itu netral, jalan tapi nyendak dia, jadi untuk menghindari sentakan nyendakan itu Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat jahtera, sukses buat kita semua, untuk sempatan kali ini kita ngobrol santai aja ya Mumpung lagi hujan ya, ini udah lama hujan tidak turun, alhamdulillah tadi ini turun hujan ya, diguyur hujan sedikit lah, waris krimis tapi lumayan lah, untungnya agak dibuat Oke, karena saya sudah mohon maaf ya, saya sudah lama tidak membuat konten ya, karena kemarin itu saya cuti, jadi kalau pas cuti saya itu tidak berfokus ke konten ya Saya berfokus ke keluarga loh pas cuti, jadi yang namanya pekerjaan, yang namanya bikin konten tuh ya istilahnya saya lupakan dulu lah sementara gitu Jadi pada waktu cuti 2 minggu lebih ya saya nggak ada buat konten, itulah sistem saya ya Jadi saya sekarang lagi posisi kerja, ada di lokasi tambang, karena channel saya mengangkut bertema masalah pekerjaan pertambangan ya Jadi ya pasnya pada waktu kekerjaan gitu Untuk kali ini saya ingin coba apa ya, menjawab komentar aja lah, menanggapi salah satu komentar dari teman kita Sebenarnya sudah saya bahas sih di video-video yang lalu, maaf ya Sudah saya bahas di video-video yang lalu ya, mengenai service break Ini main service break, ini sempat juga sih di video saya itu ada yang komentari Kenapa kok pakai apa yang saya bikin 3 langkah itu kan, itu Kenapa kok pakai data dari cara pengerimannya Oke, seperti itu Mungkin saya dianggap salah, ya memang mungkin saya salah Karena pada waktu itu, saya soalnya banyak belajar, saya banyak belajar dengan senior ya Saya bukan banyak belajar di sekolahan, bukan Bukan, saya nggak ada saya ikut-ikut training-training yang terlalu lama Nggak, saya hanya training ada 2 hari aja waktu itu Tapi kalau menurut SOP mas, menurut SOP Ini saya kasih informasi ya Ini ada yang tanya sebab disini, dia bertanya mengenai Assalamualaikum bang, saya mau tanya ya Untuk service break digunakan saat kapan dan pada saat kecepatan berapa Oke, saya hanya bisa menjawab yang itu aja ya Kalau yang untuk prosedur loading lumpur, damping air, dan disposal itu saya belum bisa bahas Karena saya harus mempunyai bahan ya Kan nggak mungkin saya ngoceh-ngoceh, tapi saya nggak punya gambar Saya nggak punya sedikit video, gambaran seperti apa Jadi saya hanya menjawab mengenai service break aja Karena saya juga baru masuk kerja ini, belum saya belum dapat bekal lah Belum dapat bahan gitu lah Mohon maaf, saya tajuk seperti ini Yang di video yang lalu sudah saya bahas mengenai service break Tapi ini akan saya bahas lebih tekankan lagi SOP yang sebenarnya ya Yang sebenarnya pada waktu tes bisa adik-adik teman-teman praktekan Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Buat teman-teman yang masih setia bersama channel ini Sehingga channel ini juga terus berjalan Saya juga bisa membuat video Kalau nggak ada yang nonton, saya nggak mungkin membuat video Ngapain saya buat video kalau nggak ada yang nonton ya Tapi alhamdulillah teman-teman masih banyak yang setia Bahkan subscriber juga sedikit-sedikit ya bertambah Terima kasih banyak Dan bagi yang baru saja, baru saja bergabung di video saya Dan baru saja nonton video saya Jika memang video saya scroll-scroll itu bermanfaat Ya bantu like and subscribe-nya ya Kita komen bila perlu saya akan menjawabnya semampu saya Dan mohon maaf, saya hanya seorang driver ataupun operator Saya bukan mekanik Jadi kalau menanyakan masalah permesinan Saya mohon maaf, saya angkat tangan Saya bukan mekanik Oke, kita langsung saja membahas mengenai SOP-nya Service big ya Mengenai service big Oke, service big dan retailer ya Oke, kita langsung saja ya Simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Di adi, para pemula-pemula yang ingin tahu Mengenai dunia pertabangan dan mengenai alat berat Yang khususnya yang saya pelajari ya Mengenai HD 785 ataupun 465 tip 7 Komarsu ya Nah ini yang kemarin tanya mengenai service big Kapan penggunanya ya kan Yang menurut SOP yang sebenarnya ini Oke, ini yang sekarang mohon maaf ya Saya pakai tanda pendek Oke, ini langsung saja Ini yang namanya service big ya Ini service big Mohon maaf pakai kaki ya Ini service big dan ini Ascelerator ya Ascelerator Ini namanya gasnya lah Service big ini digunakan ya Digunakan pada waktu Ini suruh dicakat ya Dicarat ya Service ini digunakan pada waktu kecepatan unit Di bawah 10 km per jam Nah, pada waktu kecepatan unit Di bawah 10 km per jam Yang jelas pada waktu unit Mau berhenti ya teman-teman ya Pada waktu unit Mau berhenti Kita pakai service big Dan Nah, ada danya lagi Dan selain itu juga Service big juga digunakan Ya ini ya Service big juga digunakan pada waktu Ya kan Sebelum dan Sebelum mengaktifkan Ini Sebelum mengaktifkan parking brick Dan sebelum mengopkan parking brick Paham kan? Ini parking brick ya Jadi kita sebelum parking Sebelum ini Sebelum kita mengaktifkan perkerjaan Seat berhenti bagi sirim Kita berhenti Ini kan kita berhenti Ini kan kita berhenti Sebelum mengaktifkan parking brick Kita angkat Berhenti lah kita sebentar ya Kita ingin berhenti sebentar Nah, jika kita mau jalan Tekan parking brick Ini service bignya Tekan Baru ini kita buka Cek Oke Parking brick kita buka Cek Nah, jadi Dalam keadaan kita tekan itu Juga sebelum mengaktifkan Retarder Eh, apa? Shift labor Nah, shift labor rumahnya kita taruh ke dia Itu jangan dilepas dulu ya mas Jangan dilepas dulu Kenapa kemarin saya kena complain Mengenai retarder Ada yang complain Waktu saya mempraktekkan Video yang lalu Mengenai gedam Pada waktu gedam Kenapa saya pada waktu mau jalan Kok ini pakai retarder Kok pakai retarder kata dia Dia tidak melihat kaki saya Kaki saya tetap seperti ini Tapi retarder saya tarik Kenapa? Ini inisiatif saya ya Dan ini saya dapat ilmu dari senior Kalau dalam teori mas Kalau dalam teori Di kita pelajaran waktu-waktu in kelas Itu guru itu gak pernah mengajari kita Pakai retarder dan pakai service big Gak pernah Paham ya? Tidak pernah Tapi karena kita yang berjalan di lapangan Kita yang menjalan di lapangan Ini jika ini tidak naikkan begini ya mas Kita tekan service big Itu mesin mendengung itu Ngong Gitu Enakkah kita dengar Gak enak kan? Telinga itu sakit Saya menurut saya Terus Biar kita tidak mendengung itu Kita tarik Kita tarik sebentar Kita angkat ini sebentar Pada waktu Mau jalan ya Sebentar Ini kena netral Jadi mesin itu Langsung berhenti Lansam lagi Gak ngegas Gak ngegas Akhirnya turun di RPM nya Gitu kita memasukkan post nileng Ini sebenarnya pada waktu Habis loading ya Kita memasukkan post nileng Ini kan pasti begini Habis loading ya Tekan begini Check Buka Service big Eh buka parking brick Ya maaf ya Buka parking brick Nah ini kadang narik Ini narik sedikit nih Mengganjil sedikit Gak apa-apa Walaupun belum Kita tekan jalan sedikit Begini Baru masukkan post nileng Jepret Entah ke D Contohnya ke 6 lah ya Contohnya ke 6 Nah Baru Pemindahan kaki ini ke gas Nah Dia udah masuk ke 6 kan Pemindahan kaki ini ke gas Kan pindah begini nih Ini Kan pindah begini Ini kan ada jeda kawan Ini kan ada jeda Kosong Ada kekosongan disini Yang jelas pada waktu kekosongan itu Pastikan posisi tire itu Posisi mesin itu Netral dia Istilahnya Yendak gitu Jalan tapi nyendak dia Jadi untuk menghindari Sentakan Nyendakan itu Pakailah retader Ini kita yang kerja di lapangan Ini berdasarkan pengalaman ya Enakkah kita naik mobil Kalau pada tarikan awalnya Ada sentakan Ada senggah Ada jedah waktu Yang tidak ada sangkut Gak enak kan Ya seperti itu loh Makanya ada senior Kemarin yang komplain Ya bukan komplain Yang ngasih masukan Terima kasih banyak ya Ya itu hanya Inisiatif kira para operator Mungkin orang operator-operator yang Lulusan sekolah PEP Apa FODP ya Yang sekolah-sekolah Training-training magang Itu mungkin dia mengikuti Aturan yang ada di sekolah Tapi Masih lebih menguasai lagi Senior-senior yang pengalaman diri Lapangan terlebih dahulu Toh sebenarnya ya teman-teman Sebenarnya Pada waktu kita berhenti itu Ya Kita gak pakai set pibik Pakai ini aja juga berhenti loh Pakai ini aja juga berhenti Biarpun kita loading ya Kita pakai ini aja juga Ya berhenti Gak perlu pakai Marking big juga berhenti Jadi kawan-kawan senior-senior ini Saya juga pertama dulu Ikut sama senior Teman-teman ya Ikut sama senior loh Kok seperti itu Pengoperasiannya kok beda Sama yang di in class Gitu loh Ya toh kita sudah Dalam kabin sendiri soh Ya kan Siapa mau marah ya Istilahnya ada yang gampang Kenapa kita mau yang sulit Gitu loh Ada yang singkat Kenapa mau yang ribet Gitu Pak buktinya Alhamdulillah Kita mancel unit seperti itu Senior mancel unit Begitu-begitu aja Tiap tahun Dua tahun Tiga tahun Buktinya unitnya tetap kerja Gak ada langsung rusak Yang gak tau Kalau di dalam mesinnya Kerusakan Masalah mekanik Urusan mekanik Gak tau gimana ya Kita apa yang rusak Tapi ya insya Allah Unit aman aja Gitu loh Ada yang gampang Kenapa mau yang beribet Nah gitu loh Tapi kalau maunya teori Kan pasti yang ribet dong Ya kan Pasti yang ribet Karena dia mengikuti SOP Jadi saran saya Buat teman-teman Yang mau tes Jangan mengikuti yang singkat Jangan mengikuti yang gampang Ikuti yang ribet Yang seperti saya praktekkan tadi Service brick itu digunakan Sebelum mengopkan Ataupun mengaktifkan Packing brick Ya Pakai service brick Dan service brick itu digunakan juga Sebelum Mengaktifkan Transmisi Udah itu Singkat lah Dan kecepatan yang dipakai Kita bisa minjak service brick Adalah 10 km ke bawah Maksimal 10 km Nah itu Kesimpulannya disitu Oke teman-teman Semoga yang sejelaknya Bisa bermanfaat Nah kan Kalau dicerna Mungkin bisa bermanfaat Kalau dalam tes Ikuti Prosedur SOP Tapi kalau Kampen sudah lolos Dalam kabin Saya bukan mengajari yang jelek Ada yang gampang Kenapa mau yang sulit Ada yang singkat Kenapa mau yang ribet Ya Oke Terima kasih Itu saja cenderasanya Mohon maaf jika ada kesalahan Nah Saya bukan mengajari yang jelek Ambil yang bersih Bagusnya ya Pastikan yang saya ucapkan Ada yang bagus Ada yang jelek Ambil yang bagusnya Atau Yang jelek juga Mungkin bisa berarti Oke teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih